Selamat datang Pembelajaran Orang Samarit Di Tehno Farmasi Channel Dalam acara Gebiar SMK Farmasi Cerdas Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada Khususnya teman-teman Kelas 10 SMK Farmasi Samarinda Berjumpa lagi dengan kami di acara belajar online Di Tehno Farmasi Channel Saya Dwi Amel Esa Fitri Selaku host dan sekaligus panelis Dan Alhamdulillah Sudah hadir guru Kita yaitu Pak Tukimo Yang akan menyampaikan materi Tentang sistem pencernaan Assalamualaikum Pak Tukimo Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu ya Pak Semoga kita semua sehat Nah langsung saja Untuk Pak Tukimo Menyampaikan materinya Saya persilakan kepada Pak Tukimo Pada sempatan ini Kalau pada pertemuan Dua minggu yang lalu Kita membahas Sistem respirasi Nah di dalam gambar Kita sekarang bergeser Sistem pencernaan Sistem pencernaan Atau yang biasa disebut Digestive system Ya Nah ya Apa itu sistem pencernaan Atau digestive system Kita berbicara Tentang bagaimana Suatu Bahan makanan Yang kita masukkan Ke dalam Mulut Itu masuk ke dalam tubuh Melalui proses Melalui proses Baik Mekanik Maupun Sistem kimia Yang ada di dalam tubuh Baik makanan padat Cair Itu Yang akan menjadi sumber Energi Melalui Masuk ke dalam tubuh Melalui sistem Atau proses Namanya sistem pencernaan Atau digestive system Nah Digestive system Kita lihat Ini adalah organ-organ Penting Dimulai dari yang Paling atas Namanya ada Rongga mulut Ada salivary gland Ada Kelenjar dan lain sebagainya Kemudian Ke bawah Ada namanya Paring Nah ini urutannya Ada Esopagus Ya Kemudian ada Stomak Yang biasa disebut Lambung Ya Kemudian Semakin turun Ada namanya Larga incestine Atau yang biasa Dikenal Usus halus Usus besar Ya Ada juga yang namanya Small incestine Terbiasa disebut Usus halus Ya Kemudian Saluran Organ pencernaan yang paling bawah Namanya anus Ya Nah Kemudian Ada di Sebelahnya Stomak Atau lambung Ya Badiapragma Ada namanya Organ Ya Atau Kelenjar Gali bleder Ya Bedu Ada juga Yang namanya Leber Atau yang kita sebut Kita Hepar Atau Hati Ya Ini Adalah Organ-organ Pencernaan Pencernaan Dimulai yang dari atas Sampai yang bawah Itulah proses Kalau sesuatu Jat makanan Atau minuman Yang kita masukkan Kedalam tubuh Melalui mulut Maka akan Melalui proses ini Melewati organ ini Ya Nah Di usus Halus Atau small Ini Inilah terjadi proses Penyerapan Kesistem peredaran darah Keseluruh tubuh Kemudian Set-set yang tidak diserap Poli tubuh Di Small Intestina ini Atau usus Halus Dia akan turun Dilanjutkan oleh proses Dan akhirnya dibuang Melalui Anus Ya Ini sistem alamnya Yang ada Di dalam tubuh kita Mempelajari Apa Bagaimana Jet makanan itu Atau bagaimana Sumber asal energi itu Bisa diproses Melalui sistem ini Ya Nah Ini Ya Adalah gambar Dari sistem Pencernaan Ya Dari bagian atas Mouth Atau oral Cavity Ya Artinya yang ada Di mulut Ya Ada parotis Semakin kebawah Ada sublingual Ya Ada submandibula Ya Nama-nama organ Atau kelenjar Ya Tadi disebutkan Ya Nah Ini gambarnya Paring itu secara Pengurutan Ya Melalui gerakan Peristaltik Ya Setelah keluar dari mulut Itu Melalui masuk Paring kebawah Lampung itu Ada gerakan Peristaltik Ya Makanan Sehingga bisa Karena lambung Ada peristaltik Dan juga Karena beratnya Makanan Lewati pari Esopagus Atau Supagus Ya Kemudian dari Makanan itu Semakin turun Memasuki Stomak Atau yang biasa Dikenal dengan Lambung Ya Lambung Ya Ada stomak Itu Nah Di Di lambung Telah terjadi juga Ya Proses Ya Pencernaan Ya Secara umum Akan terbagi Menjadi dua proses Ya Ada proses pencernaan makanan secara mekanik Ada proses pencernaan kimia Kedua ini penting Mekanik Bagaimana itu Ini mekanik Ya Kenal Aktivitas Sistem pencernaan Ya Ingesti Ya Ada Aktivitasnya Memasukkan makanan Kedalam tubuh Kemudian mengalirkan makanan Sepanjang saluran pencernaan Ya Ingesti Proses masuknya Tadi di mulut pertama Dan selanjutnya Ya Kemakanan ke dalam tubuh Mengalirkan makanan Sepanjang saluran pencernaan Ya Digesti Ya Tadi ya Sistem pencernaan Nah Makanan yang kita masukkan Kedalam tubuh Mengalirkan makanan pencernaan Terus mengalami proses digesti Memecah makanan menjadi bagian-bagian Lebih kecil Ya Baik secara kemis Ya Kimia maupun mekanis Ya Kalau yang kemis Oleh Enzim-enzim ya Atau kimia Yang mekanis Oleh bantuan proses mengunyah Ya Diancurkan Dilembutkan Dipotong ya Sehingga masuk ke dalam lembung Dalam bentuk Partikel-partikel yang lebih lembuk Ya Nah Ada ini Tiga aktivitas penting Ya Setelah digesti Asopsi Ya Menyerah makanan Dari saluran pencernaan Dipindahkan Ke sistem Kardiopaskuler Tadi yang di sistem Small Intestine tadi Ya Disanalah terada bergabung Dari saluran cerna Dipindahkan ke sistem Kardiopaskuler Dan limpa Untuk diedarkan Ke seluruh tubuh Sudah ada tiga Aktivitas Sistem pencernaan Ingesti Digesti Asopsi Ya Nah Yang keempat Ada empat proses ini Ya Ada empat proses Atau empat Aktivitas Sistem pencernaan Setelah ingesti Digesti Kalau digesti Menjadi lebih kecil Ya Kalau dia ingesti Proses masuknya Kedalam tubuh Dari mana dimulai Umumnya dari Mulut tadi Kalau Yang keempat Namanya Defikasi Pengeluaran Sisa makanan Yang tidak tercerna Ya Tidak tercerna oleh tubuh Keluar tubuh Tadi Proses penyerapan Tadi ada Di small intestine Yang tidak makan Dia akan lanjut Ke Larga di Intestine Atau masuk ke Usus besar Akhirnya keluar Melalui anus Ini sisa-sisa ya Mengikuti saluran pencernaan Ya Pengertian pertama Sampai Terakhir Kita mengenal Mulut Ya Atau tempat Fungsi Bangunnya Tempat Ya Pemecan Partikel besar Menjadi kecil Dengan bantuan gigi Potong-potong Debelak Ya Nah ini Mulut ada gigi Ya Mengunyah Mastikasi Pemecan Partikel besar Menjadi lebih Kecil Ya Ini secara Mekanik Nah Di dalam Mulut Ya Ada namanya Kelenjar Salipah Ya Sakrimuskus Kedalam mulut Dia keluar Kalau ada makanan Masuk Fungsinya Membasahi Melumas Partikel Makanan Sebelum Ditelan Artinya Masuk Osupagus Sebelum Masuk Osupagus Ya Makanan Yang sudah Menjadi Ya Proses Penghalusan Pelembutan Dengan mekanik Dia dibasahi Dilumasi oleh Partikel Salipah Kemudian Proses Ditelan Ya Sekresinya Ada Tiga Kelenjar Di salipah Ini Di parutis Ada Submandibularis Sublingualis Inilah Tempat Menghasilkan Kelenjar Salipah Di sekitar Atau Di dalam Rongga mulut Itu Ada Tiga Tempat Parutis Submandibularis Sublingualis Nah Inilah Kelenjar Salipah Yang Terlibat Dalam Proses Pencernaan Makanan Yang masuk Kedalam Mulut Dan Seterusnya Salipah Mengandung Enzim Pencernaan Yang Pertama Ada Namanya Lipase Lipase Lingual Ya Di sekresi Kelenjar Epner Lidah Sekitar Lidah Di bawah Lidah Ya Kemudian Aktif Di lambung Mencerna 30% Lemak Makanan Ya Ada Lagi Enzim Namanya Pertialin Amilase Salipah Artinya Ya Di sekresi Kelenjar Serba Mencerna Tepung Ya Dengan pH 6,7 Kita alami Kemudian Hambat Asam Lambung Dengan Adanya Salipah Ini Makanan Umumnya Akan Berubah Menjadi Rasa Ada Manis Manis Ya Kandungan Salipah Secara musiman Pada waktu mencerna Bahan organik Jika Bercampur Dengan Air Membentuk Larutan Kental Ya Fiskus Ya Salipah Mudung Mukus Ya Artinya Ada Organik Ya Ada Natrium Kalium Klorida Ya Bicarbonat Ya Ada Bukan Bicarbonat Ya Kelenjar Salipah Diproduksi Kurang lebih 1500 Sisi Salipah Perhari Ya Sesuai kita Saat kita Makan Kalau Makan Tiga Kali Ya Bisa 500 Perkali Makan Atau Terbagi Selama Kita Proses Kita Mencerna Memasukkan Makanan Atau Minuman Kedalam Mulut Ya Itu Sudah Ada Proses Ya Kandungan Salipah 99 0,5 Persen Itu Air 0,5 Persen Protein Dan Elektrolit Ya Fungsi Salipah Ya Yang ada Memudahkan Proses Menelan Karena tadi Lembut Dibasahi Ya Kemudian Agak-agak Melicin Ya Ini Karena itu Menjadi halus Membasahi Mulut Membantu Proses Bicara Itu Salipah Yang ada Kemudian Larutkan Molekul Yang Merangsang Resektor Kecap Kecap Bukan Kecap Kecap Mengecap Ini Mengecap Normal Normalnya 7,0 Atau 7 Nah Ini Salipah Ya Kita turun Ke bagian Ya Tadi Masuk Paring Ya Ya Paring Dan Esopagus Atau 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 Disini Disebut Tidak Ikut Serta Dalam Proses Mencerna Karena Makanan Cuma Lewat Tidak Ada Proses Penghancuran Disini Ya Karena Salibahnya Tadi Di Rongga Mulut Disini Cuma Artinya Tidak Ikut Dalam Proses Artinya Dia Lewat Proses Menelan Atau Disini Jalur Maksudnya Makanan Ada Minuman Kelambung Lewat Dengan Gerakan Prestastik Yang Ada Di Paring Dan Usopagus Makanan Yang Sudah Di Di Hancurkan Semakin Lembut Dengan Enzim Lebih Halus Lagi Basah Kemudian Makanan Ini Terdorong Dan Juga Dengan Berat Makanan Dan Peristastik Yang Ada Di Paring Dan Usopagus Sehingga Makanan Masuk Lambung Atau Stomak Tadi Yang Ada Di Gambar Tadi Namanya Stomak Nah Ada Motilitas Segmen Ini Berkaitan Dengan Proses Menelan Tadi Menelan Gerakan Prestastik Menelan Karena Perangsangan Reseptor Dinding Paring Polibolus Bolus Dari Ini Gambar Tadi Proses Penelanan Diglusi Diglutisi Kita Lihat Makanan Yang Masuk Di Rongga Mulut Ya Dihancurkan Dilumat Dibasahin Kemudian Proses Penelanan Ada Gerakan Peristastik Dari Paring Masuk Bagus Dan Juga Makanan Masuk Lambung Karena Adanya Beratnya Dari Makanan Akhirnya Menuju Ke Bawah Nah Tentu Meskipun Orang Dalam Keadaan Baring Makanan Datar Posisi Baring Makanan Tetap Dapat Masuk Kelambung Karena Ada Peristastik Dari Paring Dan Masuk Bagus Secara Memang Makanan Itu Akan Turun Ke Bagian Bawah Dalam Keadaan Berdiri Duduk Dalam Keadaan Baring Pun Makanan Yang Ada Dari Mulut Tetap Akan Masuk Kelambung Karena Didorong Oleh Peristastik Yang Dimulai Dari Atas Menjadi Ke Bawah Nah Nah Ya Ikuti Penelanan Tahap Satu Disebut Tahap Bukal Bucal Makanan Dikumpulkan Di Permukaan Atas Lidah Sebagai Bulus Artinya Sudah Lembut Dipotong Potong Bantuan Gigi Yang Lembab Kemudian Bulus Makanan Yang Sudah Dilembutkan Didorong Kedalam Paring Ada Gambar Dari Paring Kemudian Sofagus Sesuara Panah Akan Masuk Stomak Atau Labung Kalau Ini Dalam Posisi Orang Tegak Duduk Atau Berdiri Ya Inilah Ya Fungsi Alam Dalam Orang Yang Baring Pun Makanan Tetap Akan Terdorong Ke Labung Karena Adanya Parestastik Yang Dimulai Dari Baring Usufagus Kemudian Ke Stomak Atau Lambung Ya Ya Ini Tahap Keduanya Paring Tidak Jelasin Ya Dari Dari Paring Sampai Ya Ini Proses Ya Urut Di Tertarik Ke Atas Ya Paring Tertarik Ke Atas Dibawah Dasar Lidah Inlet Laring Ternyial Berkontriksi Gerakan Kontriksi Tadi Dan Epiglutis Menutupi Laring Laring Bagian Saluran Pernapasan Dia tertutup Makanan Itu Lewat Epiglutis Menutupi Laring Untuk Mencegah Makanan Masuk Terakea Terakea Bagian Dari Ya Inilah Ya Tuhan Bahwa Antara Sistem Makanan Dan Sistem Pencernaan Pencernaan Dan Respirasi Tidak Tumpang Tindih Peran Inilah Otomatis Setiap Ada Makanan Masuk Laring Tertutup Oleh Epiglutis Otot Otot Paring Kemudian Mendorong Bolus Kedalam Esopagus Bagian Atas Kemudian Sampai Ke Stomak Nah Tahap Tanya Dari Paring Atau Paring Tahap Esopagus Kelumbang Prestartik Membawa Bolus Ke Bawah Terus Kelambung Atau Tadi Yang Disput Stomak Teri Nah Ini Kita Lanjutkan Lambung Anatomi Lambung Tadi Kita Menyebut Ada Bagian Bagian Terentu Lambung Tadi Yang Dekat Bagian Sisi Atas Saluran Esopagus Tadi Tempat Dilewati Makanan Ada Bagian Yang Namanya Fundus Bagian Yang Tinggi Ada Yang Bagian Disini Lapisan Otot Yang Senantiasa Berkontraksi Setiap Ada Bolus Yang Masuk Untuk Dihaluskan Kembali Setelah Penghalusan Di Atas Dan Disini Disamping Peristratik Ada Otot Otot Juga Ada Enzim Enzim Sehingga Makanan Yang Masuk Lambung Dengan Bantuan Di Geram Peristratik Di Lambung Dan Enzim Makanan Menjadi Lebih Halus Lebih Lembut Di Mulut Sudah Ada Proses Penghalusan Disini Menjadi Lebih Lembut Lebih Halus Lagi Dari Lambung Makanan Enzim Sudah Banyak Disini Nah Kita Lihat Lambung Dalam Keadaan Kosong Lambung Atau Stomak Itu Dapat Kurang 50 Sampai 100 Milliliter Saat Makanan Sampai Dengan Satu Liter Maksimum 2 Liter Artinya Pada Waktu Mengembang Lambung Itu Bisa Mencapai 2 Liter Dalam Kedan Kosong Daya Tampung 50 Sampai 100 Milliliter Saat Makan Dia Berkontraksi Melebar Otot Tadi Antara Satu Liter Maksimum 2 Liter Kardia Ada Bagian Kardia Tempat Masuk Tempat Pintu Masuk Lambung Tadi Dari Osipagus Kardia Fundus Berdiring tipis Dengan sedikit Kelenjar Berfungsi Menyimpan Makanan Masih Makan Tertahan Rasa Kenyang Makanan 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 Tertahan Di Lambung Ada Korpus Badan Lambung Dindingnya Berotot Dan Banyak Kelenjar Otot Tadi Berkontraksi Sehingga Makanan Dapat Dapat Bergerak Bergerak Menuju Semakin Kebawah Adanya Kontraksi Dan Adanya Kelenjar Kelenjar Yang menghasilkan Enzim Lambung Ada Ada Di Lambung Itu Di Gambar Ada Namanya Antrum Pilarus Terdiri Otot Tebal Berfungsi Memompah Kimus Atau Makanan Yang Sudah Lembut Kedalam Dua Denum Ini Kelanjutan Ada Namanya Dua Denum Namanya Bagian Bagian Daripada Usus Didorong Antrum Memompah Kimus Makanan Lebih Halus Ada Sepintar Pilarik Pintu Keluar Lambung Kedua Denum Ada Pilarus Batas Sehingga Adanya Pintu Ini Makanan Yang Sudah Masuk Ke Dua Denum Tidak Kembali Kedalam Stomak Atau Lambung Gerakan Makanan Selalu Dari Atas Menuju Ke Bagian Dari Proximal Ke Bagian Distal Ke Bagian Jauh Ke Bawah Nah Ini Gambarnya Tadi Pundus Tempat Menyimpan Tadi Ada Kardia Pintu Masuk Makan Lambung Setelah Osepagus Ada Pintu Masuknya Ada Spinter Kardia Ada Antrum Ada Spinter Pilarus Yang Dekat Dua Denum Ini Nah Di Dalam Stomak Tadi Ada Enzim Atau Pengeluaran Getah Lambung Yang Membantu Proses Pencernaan Secara Kimiawi Ada Fase Sepalik Fase Pesiko Neural Nah Makanan Dalam Mulut Mulai Memulai Reflek Perangsangan Sekresi Getah Lambung Pada Aku Makanan Di Mulut Bergerak Di Lambung Sudah Timbul Rangsangan Mengeluarkan Enzim Sehingga Pada saat Makanan Sampai Di Lambung Ke Sumak Enzim Sudah Sehingga Makanan Selalu Dalam Kondisi Basah Rangsangan Berupa Cita Rasa Bau Dan Penglihatan Cita Rasa Kalau kita Melihat Makanan Itu Rangsangan Lain Bau Cita Rasa Cita Rasa Seperti Apa Kalau Makanan Masih Di Mulut Itu Ada Rasa Cita Rasa Manis Asing Pahit Apa Enzim Nah Ini Kemudian Ada Tata Pengeluaran Getal Ada Namanya Defisiensi Glukosa Dalam Otak Juga Merupakan Rangsangan Sumber Enersi Melalui Nervus Everen Atau Everen Nervus Bagus Melalui Everen Nervus Bagus Menstimulasi Share Parietal Untuk Mensekresi Mengeluarkan HCL Orang Biasa Menyebut Asam Lambung Sekresi Asam Lambung Selgi Pada Antropelorus Untuk Mensekresi Gas Krim Gas Lanjutan Mengatur Gas Di Dalam Lambung Setelah Mensekresi HCL Maka Mengatur Gas Krim Mengatur Gas Nah Ini Regulasi Pengeluaran Getah Lambung Ya Ada Ada Namanya Ya Gastrin Ya Diproduksi Ya Ini Ada HCL Diproduksi Atau Terus Merangsang Produksi HCL Gastrin Gastrin Juga Diproduksi Akan Terus Merangsang Produksi HCL Yang Ada Di Lambung Ya Otak Mengirimkan Sinyal Pada Lambung Untuk Memproduksi HCL Dan Gastrin Ada Di Dalam HCL 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 Ya Terkenal Dengan Asam Lambung Tahap Pengeluaran Getah Lambung Namanya Pase Lokal Pase Gastrik Ya Pada Tahap Ini Gastrin Yang Dilepas Bila Isi Lambung Kontak Dengan Antrum Ya Secara Mekanik Dan Kemis Atau Gini Kalau Di Lambung Mekaniknya Kontaksi Otot Otot Kemisnya Dengan Bantuan Enzyme Ya Kemudian Melalui Aliran Darah Gastrin Berasang Sekresi HCL Ya Dalam Lambung Nah Gastrin Dihambat Bila Di Dalam Lumen pH Kurang Dari 3 Ya Sehingga Orang Tidak Terlalu Kelebihan Asam Lambung Ya Nah Ya Ada Pase Vokal Ada Pase Intestinal Ya Sekresi Lambung Ditingkatkan Dengan Jalur Hormonal Ya Oleh Regangan Dua Denum Dan Asopsi Asam Aminu Yang Meningkat Ya Regangan Ada Otot Otot Di Dua Denum Ya Dan Penyerapan Asam Aminu Yang Meningkat Ya Di Dua Denum Ya Di Disini Ya Di Setelah Dari Lambung Maka Sekresi Lambung Diambat Oleh Hormon Hormon Enterogastron Ya Ada Hormon Namanya Enterogastron Nah Yang Yang Dikeluarkan Dua Denum Bila PH Kimus Yang Masuk Dua Denum Rendah Atau Lemak Dalam Kimus Meningkat Nah Di Luar Jalur Tadi Di Samping Stomak Ya Ada Namanya Organ Di Luar Saluran Tadi Berada Di Stomak Atau Di Bawah Di Apragma Ada Namanya Pankreas Ini Pankreas Volumen Pankreas Terdiri Sel Asini Penghasil Gemogen Dan Enzim 82% Menghasilkan Enzim Juga Sel Klanja Duksel Yang Memproduki Cairan Dan Bicarbonat Rambu 1000 Milliliter Perhari Atau Sekitar Itu Namanya 1 Liter 1 Liter 3,2 Persen Ada Sel Endokrin Yang Menghasilkan Insulin Dan Glukagon Artinya Insulin Dan Glukagon Tidak Dihasilkan Di Lambung Tetapi Dihasilkan Di Pankreas Yang Mengatur Metabolisme Glukosa Insulin Diproduksi Di Pankreas Secara Garis Besar Secara Konseptual Fungsi Pankreas Yang Pertama Menghasilkan Enzim Pencernaan Atau Fungsi Exokrin Ya Mereka Enzim Serta Menghasilkan Beberapa Hormon Atau Fungsi Endokrin Ya Nah Ini Mengatur Kadar Gula Dalam Dara Melalui Pengeluaran Glukagon Kemudian Menambah Kadar Gula Dalam Dara Dengan Mempercepat Tingkat Kelepasan Dari Hati Hati Atau Leber Tadi Ya Ada Pankreas Ada Leber Di Sisi Yang Dikkat Stomak Atau Lambung Pengurangan Kadar Gula Dalam Dara Dengan Mengeluarkan Insulin Yang Mana Mempercepat Aliran Glukosa Kedalam Sel Pada Tubuh Terutama Horton Ya Itu Sudah Enersi Makanan Jadi Enersi Nah Jimogen Dan Ensin Pankreas Ya Disini Dikeluarkan Ya Sering kita Mendengar Namanya Jimogen Atau Proenzim Ada Enzim Ada Proenzim Ya Mana Yang Termasuk Proenzim Mana Yang Enzim Ya Disini Ada Trypsinogen Kalau Enzimnya Trypsin Ya Kemudian Proenzim Enzim Chemotripsinogen Kalau Enzimnya Ya Ini Akan Mengeluarkan Menjadi Enzim Chemotripsin Ya Ada Pro Carboxypeptidase Akan Mengeluarkan Menjadi Carboxypeptidase Ya Pro Ada Bedanya Nah Pro Proelastase Menjadi Elastase Ya Ini Sering-sering Di dalam Ya Makan-makanan Hasil olahan Sering disebut Mengandung Danuk Jat Ya Prospo Folivase Menjadi Pospolivase Ya Prospo Folivase Menjadi Posto Postolivase Aktivasi Tripsinogen Dilakukan Oleh Ya Enterokinase Atau Enteropetidase Ya Didodunum Dan Tripsin Reaksi Autokalitif Aktivasi Jemogen Pankreas Dilakukan Oleh Tripsin Nah Ya Tripsin Yang Dihasilkan Oleh Tripsinogen Yang Di atasnya Tadi Selutur Struktur Kelenjar Pankreas Pankreas Dan Kantong Epedu Nah Ini Gambar Ya Nanti Pada saat Belajaran Tata Muka Dapat Kita Berdalam Ya Ini Ada Pankreas Duktus Ya Di Samping Antara Ya Di Dekat Dua Denung Ya Ada Pankreas Pankreas Duktus Saluran Pankreas Ya Dan Saluran Kantong Epedu Getah Epedu Ya Nah Ini Yang Menghasilkan Ya Ini Ya Ada Nama-nama Bagian Hepatik Dustuk Saluran Hepatik Ada Gelbladder Storing Ya Ada Bail Production In Lever Ya Bagian Yang Hasil Lever Ya Ada Saluran Yang Menghubungkan Tapi Makanan Yang Didorong Dari Mulut Sebagai Lampung Tidak Didorong Kesini Ya Ketapan Duh Merupakan Cairan Alkalis Penghasil Sekresi Sel Hati 0,5 Atau Setengah Sampai Satu Liter Perhari Ada Fungsi Ada Menghasilkan Garam Ya Fungsinya Adalah Menghasilkan Lipase Pankreas Ya Merasang Sekresi Pankreas Meningkatkan Absopsi Lemak Ya Penyerapan Lemak Di Sini Letaknya Ya Hati Salah Satu Organ Terbesar Dalam Tubuh Tadi Ada Saluran Ada Organ Yang Organ Ini Tidak Berada Di Dalam Saluran Pencernaan Tetapi Berada Di Luar Di 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 Bawah Di 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 Dalam Letak Pas Daripada Hati Ya Liver Ya Berat Kurang lebih Satu Gram Hati Mempunyai Dua Fungsi Utama Metabolisme Dan Fungsi Exocrin Yang Menghasilkan Hati Bertanggung Jawab Terhadap Metabolisme Berbagai Sat Yang Dihasilkan Oleh Dari Perencanaan Dan Asopsi Makanan Dari Usus Tadi Di 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 Fungsi Exocrin Hati Produksi Asam Empedum Dan Cairan Alkali Yang Dikeluarkan Cairan Yang Digunakan Untuk Pencanaan Dan Asopsi Lemak Dan Untuk Neutralis Asam Lambung Di Usus Pada Saat Lambung Asam Masih Tinggi Maka Usus Dia Menjadi Lebih Rendah Pemecahan Dan Produksi Produk Buangan Artinya Tidak Diserap Yang Makan Halus Setelah Pencernaan Detoksifikasi Zat Beracun Artinya Menetralisir Zat Berbahaya Sehingga Tidak Terserap Dinetralkan Exocrin 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 Sisa Metabolisme Dan Cacat Yang Tidak Diterlukan Tubuh Artinya Dikeluarkan Kemudian Didorong Kedalam Saluran Penyerahan Nah Kita Lihat Ini Dari Diodenum Yang Menghubungkan Dengan Stomak Atau Lambung Kemudian Secara Urut Kemudian Ada Beberapa Bagian Namanya Itu Semua Adalah Ada Usus Besar Semuanya Yang Di Tengah Kelompok Usus Kecil Dari Dua Dunum Ilium Kumpulan Usus Kecil Disitulah Zat Makanan Yang Sudah Terjadi Akan Berlanjut Kenamanya Kolon Ada Kolon Mekanik Yang Mengarah Ke Atas Ada Ada Usus Besar Yang Melintang Kemudian Ada Usus Besar Yang Menurun Yang Mekanik Naik Melintang Kemudian Turun Makan Melewati Namanya Kolon Semuid Dan Rectum Nah Di Dekat Di Antara Usus Besar Menuju Dari Usus Kecil Menuju Besar Ada Bagian Disitu Yang Diarah Kan Namanya Usus Buntu Orang Sering Mendengar Usus Buntu Dimana Letaknya Di Namanya Di Darah Usus Halus Di Saikon Saikon Didekat Saikon Didekat Saikon Sudah Bagian Menonjol Seperti Gambar Usus Buntu Bagian Pojok Dari Usus Besar Pertama Ada Namanya Saikon Disitulah Ada Namanya Usus Buntu Atau Yang Dikenal Dengan Apendik Usus Usus Buntu Ini Didekat Saikon Kemudian Ada Bagian Usus Keluar Yang Tidak Bersambung Lagi Usus Halus Dalam Tubuh Panjang Memiliki Panjang Kurang Lebih 6 Meter Tentu Pada Orang Dewasa Pada Anak Anak Kecil Di Bawah Pada Orang Dewasa Kurang 6 Meter Berfungsi Mencerna Dan Mengasopsi Sehime Dari Lambung Tokimus Yang Dari Lambung Dicerna Dilebutin Lagi Dan Mengasopsi Artinya Penyerapan Masuk Peredaran Darah Usus Halus Terbagi Ada Tiga Bagian Dua Denum Yang Dekat Lambung Kemudian Memasuk Dijunum Ada Lagi Bagian Ilium Yang Sudah Mendekati Rectum Ilium Tipe Pergerakan Usus Halus Halus Secara Otonom Artinya Di luar Kesadaran Dalam Keadaan Tidur Pun Ada Tetap Gerakan Usus Tetap Ada Namanya Prestasi Gerti Gerakan Kebelakang Dan Kedepan Dari Masing Masing Fili Hasil Kontraksi Otot Mukosa Gerakan Pendular Usus Usus Halus Usus Halus Tergerakan Kalau kita Hitung Antara 30 Sampai 120 Kali Gelombangnya 30 Sampai 120 Sampai Permenit Gerakan Selalu berurutan Dari bagian Proksimal Ke distal Mendorong Isi usus Halus Permenit Ke arah Usus Besar Dalam Keadaan Baring Pun Terjadi Proses Ini Sehingga Makanan Yang Sudah Lembut Halus Akan Didorong Dari Usus Halus Ke Usus Besar Potongan Potongan Yang Ada Di Dalam Usus Kecil Usus Halus Kecil Panjang Tadi Enzyme Dan Hormon Pada Sistem Penjaraan Lambung Tadi Ada HCL Hormon Gastrin Enzyme Renin Pepsin Mukus Usus Halus Disaccharides Sama Dengan Cecat Makanan Yang Ada R-Epsinogen Hormon Sekretin Ini Hormon CCK Pankreas Ada Namanya Bikarbonat Makanan Enterokinase Amilase Cacat Makanan Juga Ada Namanya Amilase Amilopsin Lipase Stripsin Ada Kimotripsin Nuklease Hormon Insulin Hormon Glucagon Tadi Insulin Yang Di Pankreas Mabuk Lagun Di Luar Saluran Tadi Ada Di Dekat Stomak Lambung HCL Berfungsi Mengaktifkan Simogen Pepsinogen Menjadi Pepsin Kalau Di Luar Ada Namanya Pepsi Minuman Pepsi Ada Seperti Enzyme Sebagai Despektan Untuk Mematikan Kuman HCL Minimal Melemahkan Mengaktifkan Menonaktifkan Enzyme Petialin Yang bekerja Di mulut Jika Jumlah Sekri HCL Jumlahnya Sudah Besar Merangsang Pengeluaran Hormon Sekretin Dan Kolistokinin Pada Usus Halus Memacu Terbukanya Klep Pilaris Lambung Lambung Yang kedua Denum Sehingga Kime Bisa Turun Ke Usus 12 Jari Sepintar Pilaris Hormon Gastrin Berfungsi Memacu Sekretin Enzyme Pepsinogen Ada Bahkan Nama-nama Sediaan Parmasi Namanya Pepsin Memacu Keluarnya HCL Atau Asam Klorida Atau Dikenal Dengan Asam Lambung Enzyme Berfungsi Mengendapkan Protein Susu Dari Air Susu Atau Dari Asi Pada Bayi Akan Disekrasi Dalam Jumlah Yang Besar Dan Akar Berkurang Banyak Ketika Dewasa Mukus Berfungsi Melindungi Dinding Lambung Dari Kerusakan Akibat Asam Mukus Dinding Menjadi Basah Pada Kemakanan Lewat Pankreas Bikarbonat Berfungsi Menetralkan Suasana Asam Dari Makanan Yang Berasal Dari Lambung Dekat Pinter Pilarus Enterokinase Berfungsi Mengaktifkan Erepsinogen Menjadi Erepsin Serta Mengaktifkan Tripsinogen Menjadi Tripsin Tripsin Mengubah Pepton Menjadi Asam Amin Aminase Berfungsi Mengubah Aminum Menjadi Disakarida Ini Makanan Makanan Dari Karbohidrat Yang Pati Kalau Di Mulut Mengubah Rasanya Tidak Menjadi Manis Karena Ini Sudah Banyak Keras Kita Tidak Bisa Merasakan Tapi Kalau Di Mulut Aminase Mengubah Glukosa Lipase Mencana Lemak Menjadi Asam Lemak Dan Gliserol Kimotripsin Berfungsi Mengubah Pepton Menjadi Asam Aminum Ini Protein Nuklease Berfungsi Menguraikan Nukleotida Menjadi Nukleosida Dan Gugus Fosfat Hormon Insulin Berfungsi Menurunkan Kadar Gula Dalam Darah Sampai Menjadi Kadar Normal Ini Insulin Diproduksi Secara Nukleosida Dalam Sediaan Farmasi Dibiasa Disuntikkan Pada Orang-orang Yang Diabetes Untuk Mengendalikan Glukosa Di dalam Tubuh Pankreas Menghasilkan Insulin Kalau Dari Luar Fabrik Membuat Insulin Untuk Membantu Menurunkan Kadar Gula Hormon Klucagon Menaikan Kadar Gula Darah Sampai Dini Adar Normal Kalau Dia Turun Kalau Insulin Menurunkan Kadar Gula Menjadi Normal Kalau Glukabon Menaikan Ini Yang Dihasilkan Oleh Pankreas Diusus Halus Ada Namanya Dikasarida Berfungsi Mengoraikan Disakada Menjadi Monosakarida Erepsinogen Berfungsi Erepsin Yang Belum Aktif Yang Akan Diubah Menjadi Erepsin Erepsin Mengubah Pepton Menjadi Asam Amino Nino Cacat Perban-perban Dalam Proses Pencerahan Hormon Sekretin Berfungsi Merangsang Kelenjar Pankreas Mengeluarkan Senyawa Kimia Yang Dihasilkan Keusus Halus Hormon Sysika Kolesis Tokinin Berfungsi Merangsang Hati Untuk Mengeluarkan Cairan Embeduk Kedalam Usus Halus Setelah Lambung Jadi Enzim-enzim Ini Tidak Masuk Kedalam Lambung Tapi Usus Halus Nah Secara Berurut Semakin Kebawah Setelah Selesai Diusus Halus Jejunum Ilium Menjadi Usus Besar Pencerahan Makanan Telah Terjadi Diusus Halus Hanya Air Masih Ada Pencerahan Dan Garam Yang terjadi Diusus Besar Selebihnya Hanya Lewat Untuk Didorong Dengan Usus Besar Membantu Dalam Menjaga Keseimbangan Cairan Darah Ada Sekum Tadi Ada Usus Butu Yang Didekatnya Tadi Apendik Ada Kolon Dan Rektum Ada Kolon Ada Kolon Asenden Tantasan Desenden Ada Kolon Terdapat Bakteri E.coli Yang Membantu Membusukan Makanan Menjadi Fices Makanan Yang kita Cenang Menjadi Fices Ada Bantuan Bakteri E.coli E.coli Juga Menghasilkan Vitamin K Berperan Penting Dalam Proses Pembekuan Darah Kalau Orang Berdarahan Dengan Adanya Vitamin K Maka Darah Yang Dari Menetes Kemudian Dari Mengalir Menetes Kemudian Menjadi Merembah Menjadi Berhenti Ya Ya Ini Itu tadi Proses pencerahan Yang kita Mulai Dari Mulut Sampai Rektum Atau Anus Ada Proses Namanya Proses Mekanis Umumnya Di mulut Dengan Bantuan Gigi Ada Proses Chemis Atau Kimia Dengan Bantuan Enzim Enzim Ya Itu Yang Ada Di Sepanjang Atau Dia Ada Di Sekitar Dari Organ Organ Pencernaan Atau Di Saluran Pencernaan Ya Ya Saya Kira Itu Mudah-mudahan Anakku Dapat Mempelajari Lagi Di Rumah Lebih Detail Sehingga Nanti Pada Saat Pembelajaran Tatap Muka Ini Kan Kita Dalami Dalam Bentuk Lebih Lebih Nyata Bahwa Kita Mempelajari Sistem Tubuh Kita Ini Anatomi Dapat Kita Lebih Mendalami Dan Menguasai Ya Saya Kira Itu Sekian Terima Kasih Ya Silahkan Kalau ada yang Tanggapi Atau Pertanyaan Ya Ya Terima Kasih Pak Kimo Yang Sudah Memberikan Kami Sebelumnya Saya Ada Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Pertama Proses Pencernaan Makanan Terbagi Berapa Pak Ya Tadi Di Pertama Ada Dua Ya Proses Pencernaan Makanan Terbagi Dua Ada Namanya Kecemi Atau Kimia Dan Kimia Chemist Dan Mekanik Kalau Mekanik Artinya Makanan Dalam Bentuk Ukuran Ukuran Besar Dipotong Dibelah Menjadi Bagian Lebih Kecil Umumnya Masih Dimulut Ya Dengan Bantuan Gigi Mengunyah Ini Mekanis Ya Nah Kemudian Ada yang Kimia Yang Sudah Diproses Oleh Mekanis Makanan Itu Akan Dihaluskan Lembut Lagi Oleh Enzim Enzim Ya Kerja-kerja Enzim Mulai Dari Mulut Setelah Proses Mengunyah Itu Sudah Bekerja Juga Dari Enzim Enzim Amilase Yang Ada Di Mulut Ya Secara Terbagi Dua Mekanis Dan Chemis Atau Kimia Ya Itu Silahkan Ya Mudah-mudahan Aku Dengerti Ya Pertanyaan Kedua Sebutkan Fungsi Ya Oke Ya Salipa Itu Pertanyaan Itu Enzim Yang Ada Di Rongga Mulut Ya Ya Disamping Membasahi Ya Melembutkan Menghaluskan Juga Dia Mengeluarkan Sejat Namanya Ya Ada Enzim Namanya Citarasa Kalau Kita Makan Yang Semula Tidak Terasa Pahit Asin Lama-lama Kalau Di Dalam Mulut Itu Yang Di Luar Akan Menjadi Manis Karena Itu Bantuan Ini Ya Dari Fungsi-fungsi Enzim Yang Dari Saliva Ini Ya Menghaluskan Membasahi Lebih halus Setelah Proses Mekanis Ya Nah Yang Ini Sepanjang Pencanaan Mulai Dari Mulut Sampai Usus Ada Ya Silahkan Anakku Untuk Melanjutkan Kalau ada yang Pertanyaan Ya Pertanyaan Ketiga Nama Kelenjar Penghasil Insulin Apa ya Pak Ya Tadi Di Dekat Dekat Stomak Ya Ada Namanya Organ Ada Organ Hepar Atau Leber Dan Ada Organ Namanya Pankreas Ya Insulin Dan Kulukagom Dihasilkan oleh Kelenjar Yang Yang Namanya Pankreas Ya Jadi Kita Lihat Yang Pankreas Ya Ya Itulah Gambarnya Ya Nah Di sekitar Kalau nanti Di sekitar Lambung Ya Tapi Di dalam Lambung Ya Lanjut Silahkan Ya Nanti Lihat Ya Pertanyaan Terakhir Ya Pak Apa itu Fungsi Lambung Nah Fungsi Lambung Ya Lambung Di samping Dia Diterusun Dari Struktur Anatomy Yang Lapisan Lapisan Otot Tadi Di Dalam Lambung Juga Menghasilkan Enzim Atau Enzim Enzim Atau Sekretin Ya Sehingga Kalau Lambung Berfungsi Secara Mekanis Adalah Melanjutkan Pencanaan Yang Ada Di Mulut Ya Kalau Di Mulut Tadi Potong Disitu Masih Ya Dihaluskan Dilembutkan Lagi Oleh Gerakan Gerakan Otot Otot Lambung Sehingga Makanan Menjadi Lebih Lembut Baik Secara Kontraksi Otot Maupun Oleh Enzim Enzim Tadi Ya Oleh Molekul Menjadi Molekul Molekul Yang Akan Diserap Oleh Tubuh Ya Itulah Fungsi Lambung Tempat Menampung Makanan Tempat Menghaluskan Makan-makanan Yang Telah Dicerna Yang Diancurkan Dilembutkan Di mulut Dilanjutkan Di lambung Dan Juga Mengubah Menjadi Dengan Bantuan Enzim Enzim Menjadi Molekul Molekul Yang Akan Disiap Diserap Tubuh Dalam Bentuk Yang Lebih Halus Lembut Yang Masuk Peredaran Darah Sehingga Masuk Sepintar Sepintar Di Jejunum Atau Di Ilius Dia Akan Siap Dalam Bentuk Cair Dari Lambung Sekian Ada Lagi Silahkan Ya Itu Saja Pertanyaan Dari Pak Terima Kasih Semoga Teman-teman Berikan Semoga Pelajaran Kita Berakhir Saya Persilahkan Untuk Pak Timo Menyampaikan Kesimpulannya Hari ini Ya Eh Makasih Mereka Dapat Nanti Di dalamnya Dengan Baca Sendiri Mereka Dibaca Bahwa Sistem Perjanaan Ordigasi Sistem Adalah Bagian Daripada Sistem-sistem Yang Ada Tubuh Antara Sistem Yang Satu Dengan Yang Lain Saling Berkaitan Kalau Yang Pada Pertemuan Pertama Ada Sistem Kardiofaskuler Maka Sistem Digestif Ini Juga Bagian Yang Saling Terkait Ya Satu 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 Jat Jat Makan Yang Telah Dihancuk Di Proses Pencanaan Akan Diserap Oleh Tubuh Adalah Masuk Kedalam Sistem Kardiofaskuler Atau Sistem Peredaran Darah Sehingga Energia Adanya Gula Di Dalam Darah Itu Adalah Kerja Lanjutan Dari Pencanaan Menjadi Sistem Kardiofaskuler Seperti Glukosa Dapat Dipe Diserap Pemudara Menuju ke Jantung Keperedaran Darah Kemudian Sebagian Sisa Didorong Ke Paru Sebagian Jat Sisa Didorong Ke Selon Pencanaan Sehingga Dibuang Keluar Tubuh Saling Terkait Satu Sama Lain Ada Gangguan Di Salah Satu Sistem Ada Terjadi Juga Gangguan Di Bagian Sistem Yang Lain Kira Itu Belajar Lebih Lanjut Di Dalam Apa Dengan Matari Yang Saya Sampaikan Sehingga Kita Belajar Ilmu Terdekat Anatomi Ada Mempelajari Tubuh Kita Atau Mempelajari Diri Kita Secara Fisik Dan Fisiologis Secara Mempelajari Organ Organ Sistem Dan Mempelajari Mekanisme Kerja Enzim Enzim Itu Bagian Sistem Yang Melengkapi Mempar Kuat Dari Fungsi Organ Sekian Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Pak Tukimo Yang sudah Memberikan kami Materi Sebelum Saya undur Diri Saya ucapkan Mohon maaf Apabila Ada salah Kata Atau Pengucapan Yang disengaja Maupun Tidak Disengaja Terima kasih Wassalamualaikum Pak Ya Tetap Terima kasih Terima kasih